Ini sambal cabainya ya Ini tadi saya bikin Dengan air panas Kemudian cabainya Hey guys Jumpa lagi dengan saya Christina Sepertinya saya sudah satu minggu lebih Tidak mengupload video masak-masak ya guys ya Saya lihat ada dari Beberapa subscriber sudah bertanya-tanya Kapan saya akan bikin vlog masak-masak lagi Nah ini dia nih Kali ini saya akan bikin video masak-masak ya Kali ini saya akan bikin penganan khas dari Kalbar guys Khususnya kota Pontianak Nama penganannya Caikwe atau Coipan ya Kalau di daerah lain mungkin panggilannya Coipan Tapi kalau di Pontianak kita panggilannya Caikwe ya Nah Caikwe ini adalah penganan yang sangat digemari Oleh orang-orang di kota Pontianak Dan sekitarnya ya Saya salah satunya penggemar berat Caikwe ya Karena Caikwe ini rasanya enak banget guys Dan Caikwe itu isinya macam-macam ya Ada yang isi bengkuang Ada yang isi ketela dan segala macam Kalau kalian penasaran Gimana cara bikin Caikwe ya Yuk ikuti saja ya Langsung kita ke dapur Bahannya diantara lain saya akan pakai bengkuang Untuk isiannya Kemudian ada udang ebi ya Ini sudah saya bersihkan ya Sudah saya cuci Kemudian saya rendam dengan air panas Sekitar 5 menit Lalu saya blender halus ya Lalu ini ada bawang putih cincang Nanti untuk bahan kulitnya Kita akan pakai tepung beras Lalu ada tepung sagu sedikit Dan ada garam ya Untuk kuahnya nanti kita akan pakai cabai ya Cabai nanti ini akan di blender halus Dengan bawang putih Dan kita beri garam dan gula Oh iya saya hampir lupa Ada air panas juga nanti Untuk bahan kulitnya Oke Langsung saja ya guys ya Kita mulai Oke ini langsung saja ya guys Kita akan bikin bahan isiannya ya Bahan isiannya kita tumis dulu ya Kita masukkan sedikit minyak Satu sendok makan saja cukup Oke ini minyaknya sudah panas Kita masukkan saja bawang putihnya Saya cuma pakai Satu sendok teh Sisanya ini nanti Untuk kuah cabainya Dan sedikit digoreng Untuk taburan di atas cekuainya ya Oke Kita tumis sampai harum Oke sudah harum Kita masukkan udang ebi-nya guys Nah ini udang ebi-nya Baunya sudah keluar ya Sudah harum banget Kita masukkan Bengkuangnya ya Bengkuang ini sudah saya parut tadi ya Parut kasar Ini akan saya kasih air Sekitar 2 sendok makan ya guys ya Jadi tidak terlalu kering Oke Aduk-aduk Lalu kita beri garam Sesuai selera ya Dan sedikit gula Kalau kalian tidak mau pakai gula Juga tidak apa-apa ya Kalian juga boleh pakai penyedap rasa ya guys ya Aduk-aduk Sampai rata Jangan lupa dirasa ya Enak banget Pas Asin-asin agak manis begitu ya Ini bengkuangnya sudah agak layu ya Artinya ini sudah matang ya Kita matikan kompornya Sekarang waktunya kita bikin isian ya guys Masukkan dulu tepung berasnya ya Kemudian tepung sagu Ini saya tepung sagunya pakai tepung sagu tani ya Kemudian sedikit garam Kita bikin kawah di tengahnya ya Seperti bolongan begitu Kayak kolam Kemudian kita masukkan airnya ya Ini air panas ya guys ya Sedikit-sedikit Kita aduk-aduk ya Kita aduk-aduk ya Lalu kita tambahkan 2 sendok makan minyak sayur ya Supaya tidak lengket Kemudian ini akan kita pindahkan ke dalam Panci ya Kita masak ya Sampai dia mengental Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Nah ini adonannya sudah mulai mengental ya guys Saya tunjukin ya Bisa lihat Sudah mulai mengental Terus-terus kita aduk ya Sampai nanti bisa kita uleni dengan tangan ya Oke ini kita siapkan Tepung disini ya Makan adonannya Sampai jumpa ya 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 Oke, setelah digulung ya, eh setelah digulung, setelah kita press tadi ya, tipis-tipis ya guys, kalau ini masih tebal ya, saya tadi press lagi sampai setipis seperti ini, lihat tipis banget kan, nah kalau begini sudah perfect, tapi kalau kalian mau tebal juga tidak apa-apa, tapi biasanya kalau tebal agak kurang enak ya, nah ini sudah saya kasih isian ya. Cetak, ini saya cetakan pakai tutup botol ya, kayak begini, saya gak punya cutter itu ya, begini juga bisa ya, jadi seperti ini, there you go, tipis-tipis begini guys. Oke, saya akan lanjut ya, bikin sampai selesai, ini saya kasih kertas minyak guys, jadi nanti biar gak nempel waktu dikukus ya, kita gak nempel, kita kasih air aja di tepi-tepinya ya, supaya nempel begitu, there you go, dicubit-cubit. Seperti ini ya, bisa lihat. Oke, saya lanjut sampai selesai ya guys. Oke, ini sudah ada beberapa yang saya masukkan ke sini ya, tadi ini di atasnya saya olesi sedikit dengan minyak, supaya tidak pecah, oke, ini kita kukus selama 10 menit ya guys, kita tutup. Oke, ini sambal cabainya tadi, saya pakai air panas, kemudian cabai dan bawang putihnya di blender, saya beri sedikit garam dan gula ya guys ya. Kalian juga boleh menambahkan cuka atau perasan juga mimpis di sini, sesuai selera saja ya. Dan ini tadi, bawang putih yang sudah digoreng, agak sedikit gosong gak apa-apa ya, saya taruh di atasnya. Oke, saya mau coba dulu ya, saya mau coba pakai chopstick. Sudah lama tidak pernah pakai chopstick? Kaku nih, makannya begini guys, ya, yang budak-budak Pontianak, yang tahu, orang kalbar, yang suka cahai kue, yuk kita makan yuk, kawankan saya ya. Kita coba nih, nyaman tak ada? Pasti nyaman. Sedapnya, sedap, 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 sedap. Sorry guys ya, saya pakai wasa Pontianak. Alamak, nyaman ya. Pokoknya, tak ada kalah dengan yang dijual-jual di Jalan Gajah Mada tuh. Sedap, 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 sedap. Tampilannya aja udah oke, cuman rasanya, sedap gak? Masukkan kayak cabai, haa, pedas. Saja nyaman, budak. Enak guys, ini cemilan ya. Ini, kalau saya tidak salah, di Pontianak ini dijualnya perbuahnya, bukan perbuah ya, kita pakai talam begitu ya. Isi, kalau tidak salah, 24 ya, kalau tidak salah. Saya sudah lupa, rasanya saya makan dulu, bu, kalau gak salah belasan ribu ya. Tapi ini rasanya enak banget loh. Saya mau kasih, saya coba. Mau coba, Daddy? It's really good. Ha, 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 ha. Come here, come here. Try it. Daddy, come here. It's like a dumpling. Come. You gotta cut it though. No, you have to jump it from here. Come on, Daddy. Come closer to the camera. Is there sauce on it? No, no sauce. You want to try the sauce? It's spicy. Teeny bit, you can handle it. It's not spicy at all. This is a dish special from Pontianak. This is really popular there. It doesn't have a lot of flavor. It doesn't, but you have to dip it in here. So you will know the taste. It's not, Han, it's not spicy. My mouth, my mouth is not even burning. Just chili broth. It's a little bit, I'm bohongin, yeah. Come here, come. Daddy, just a tiny bit. Tiny bit, okay. Come here, closer. You're gonna come closer. It's good, Daddy. That's spicy, won't. It's spicy, guys. We're on the floor. Yeah, if it's not spicy, it's not good. It's not good, it's not good. It's not good, guys. It's just a sauce. Buses. Oh my goodness. Look at her. Enak banget, guys. Tari saya makan ini, nggak tau kapan ya. Sudah lama banget. Kalau kalian mau coba, boleh saja ya. Isiannya ini macam-macam loh, guys. Kalau kalian mau pakai kucai juga boleh ya. Kebetulan hari ini saya hanya ada bengkuang dan udang Ebi. Jadi itu isian yang saya pakai. Ya, sure, go ahead. Bisa juga pakai ketela ya. Terserah ya. Terakhir nih ya. Yang dipiring maksudnya. Nanti saya mau makan lagi. Saya mau bikin kalian ngiler nih. Enak-enak-enak. Suami saya bilang kepedesan dia. Si pedes. Bro, sampe cipin. Nikmat tiada tara. Sedap, budak. Bukan berarti jauh dari Tanah Aik. Tak bisa makan barang-barang macam ini ya. Tetap bisa. Asal ada bahannya. Oke deh. Jadi begitu dia ya, guys ya. Bahannya nanti akan saya tulis di deskripsi box. Kalau kalian mau coba, silahkan saja ya. Makasih udah nonton vlog saya kali ini. Sampai jumpa di vlog masa berikutnya. Bye. Sampai jumpa di vlog. Sampai jumpa di vlog. Sampai jumpa di vlog.